Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Hari ini seperti biasa kita mulai ya Kita rawa-rawa ya Tapi tadi tidak sengaja ya Kita melihat kacar dobat ya Dan kayaknya membawa makanan Ke arahnya kita arah dalam disini ya Sebenarnya kacar disini sudah kurang ya Karena sering ditangkap ya Biasanya tuh yang paling Cuma ada tuh yang betinanya ya Jantannya sudah jarang sekali coba ya Terlihat Bisa jadi ini mungkin jantannya lepasan ya Kemudian mereka berkempang biak ya Atau memang masih ada ya begini ya Memang tidak berapa banyak lagi ya Kita beruntung menemukan ya Ya di tempat-tempat seperti ini sobat ya Ini tempat mereka nyari makan ya tempat-tempat seperti ini ya Yang pasti sobat kalau sudah menemukan seperti ini ya Saya akan mengintai dulu Saya akan mencoba mendengar suara dia ya Di mana dia kering berkicau ya Maka di negeras itu akan saya cari ya Atau kalau beruntung Kalau dia membawa makanan seperti tadi Jadi langsung kita perhatikan saja kemana arah urinya Ke mana arah larinya Kalau tadi ke sana kan Berarti kita ke sana dulu Terus kalau sudah di sana kita tunggu lagi Kalau nanti sudah terdengar lagi suara kacernya Maka akan kita ikuti ya Ini dah, ayo 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 Biasanya Mereka itu di lubang-lubang kai sobat ya Jadi Kayu-bayu gelam ini ideal sekali ya Jika ada lubang maka akan langsung kita pantau ya Dan pernah juga Menemukan di lubang-lubang pelatuk seperti ini pelatuk besar ya Terus Di gelam ini biasanya Buka ada daunnya ya Eh daunnya lagi Kulitnya ya Kadangkan Kadang menyelit di Kulit gelam juga deh Ini akan kita pantau semua betulnya Oke Nah kita duduk dulu disini ya Karena kita kehilangan jejaknya disini Jadi akan bisa dengarkan sambil lihat-lihat ya Kalau sudah terdengar lagi suaranya baru Kita akan mendekat sini Kulitnya Kulitnya dulu aja bang ya Demang apa? Atau situ ya Iya Oke Langsung kita kelilingin aja ya Ini Ini Hilang cukup ya Nampaknya memang dia ini jadi ada dari sini ya bahwa kita intip dulu induknya semuanya lagi bagaimana pokoknya di lokasi sini ya tadi ya Apa mau diintip dulu gimana langsung aja kita bingung agar akan menunggu tapi di karantin kita ingin enggak ada lubang-lubang kayu sini akhirnya bertemu lagi dengan anak kacar ya ya Sobat seperti ini saja ya karena tidak banyak pilihan ya biasanya ada ukuran seperti ini yang sedang ya yang penting dia itu tidak rapat terbuka seperti ini selain kacar ya dan ini tunggal ya tidak ada lagi anakannya tidak ada lagi telurnya ya nah kalau seperti ini biasanya jantan dulu ya Sobat semoga kelihatan tolannya pun besar ya saya jamin ini jantannya Alhamdulillah Sobat akhirnya masih bisa menemukan kacar ya oke Sobat ini kita tidak berlama-lama ya karena di sebelah atas sana itu kebunan karet ya kalau kacar seperti ini Sobat ya bahkan orang-orang desa desa pun tahu ya mereka ya kalau bertemu burung ini pasti diambilnya ya kalau burung-burung lain oke lah mungkin mereka tidak akan mengambilnya tapi kalau kacar atau kalau bahasa daerah sini muri ya bukan murai batu ya tapi muri rias kacar ya mereka pasti akan mengambilnya ya dan yang miris kadang sama indukan ya mereka akan tangkap ya itulah kenapa kacar ini habis ya jadi biar berlama-lama Sobat nanti takutnya ada yang melakui ya kita akan tegera pulang ya oke terima kasih sudah mengikuti Ayung Rimba ya semoga terhibur ya jangan lupa like komen and subscribe ya mantap luar biasa Sobat luar biasa Sobat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati